Alexander Agung Julius Cesar Janghis Khan Napoleon Bonaparte Akhir dari empat pemimpin dan penakluk besar dalam sejarah Bayangkan seorang pria yang menangis karena menaklukkan 2 juta mil persegi tidak cukup baginya kemuliaan Pemburu Alexander Agung Dia hanya peduli pada satu hal untuk menaklukkan dunia Dia melemparkan pasukannya ke medan perang tanpa rasa takut akan kekalahan Seolah-olah dia adalah seorang yang abadi Selama 10 tahun, ia dan pasukannya bertempur tanpa henti Namun, ketika pasukannya mulai lelah dan ingin pulang Alexander tetap mengejar ambisinya Baginya, kemenangan dan kejayaan adalah satu-satunya yang penting Tidak peduli pada kekayaan atau kekuasaan Dia hanya ingin menaklukkan segalanya Namun, saat dia mencapai India Dia menghadapi tantangan terbesarnya Pertempuran ini sangat sulit Pasukannya menderita banyak korban Dan kuda perangnya mati Meski begitu, Alexander tidak menyerah Dia terus mendorong pasukannya Tetapi di seberang sungai Ada pasukan India yang besar dan segar yang siap melawan Pasukan Alexander mulai merasa lelah dan lemah Para jenderalnya memohon padanya untuk menghentikan pertempuran itu Dan kembali ke rumah Mereka ingin menikmati kemewahan yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun Tapi Alexander tidak mendengarkan siapapun Baginya, ini adalah awal dari akhir Terkenal karena minatnya pada minuman keras Pada satu malam, dia berlebihan minum Dan jatuh sakit parah Para jenderalnya yang penuh ambisi melihat ini sebagai kesempatan Mereka segera berkumpul untuk mempersiapkan masa depan tanpa Alexander Mereka ingin membagi kekaisaran yang luas ini di antara mereka Namun Alexander tidak tinggal diam Meskipun sakit, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan mereka Ini memicu perang antara para jenderalnya yang berlangsung selama hampir 50 tahun Kerajaan Makedonia hancur berantakan Kesedihan dan kekacauan merajalela Para sejarawan mencatat bahwa mayat Alexander tidak membusuk selama enam hari setelah kematiannya Yang membuat orang percaya bahwa ia adalah seorang dewa Tetapi yang sebenarnya mereka tidak tahu adalah bahwa Alexander sebenarnya tidak pernah mati Saat ia dipandang lumpuh dan dinyatakan meninggal oleh dokter Ia sebenarnya masih hidup Selanjutnya, kita memiliki seorang pengagum Alexander yaitu Julius Caesar Sementara Alexander menangis karena tidak cukup punya dunia untuk ditaklukkan Caesar menangis karena belum mencapai apa yang dicapai oleh Alexander Meskipun dia telah menaklukkan Darius Dia merasa belum meraih apa yang diimpikan oleh Alexander Sejak usia Caesar masih muda Julius Caesar seperti Alexander adalah pribadi yang terobsesi pada dirinya sendiri Dia merasa menjadi satu-satunya mesias di mata orang-orang Ia dengan bangganya menghancurkan sistem republik di Romawi Dan menyatakan dirinya sebagai diktator selamanya Dia tidak merasa malu tentang hal itu Bahkan mengatakan bahwa jika harus melanggar hukum untuk merebut kekuasaan Maka lakukanlah Keputusan Caesar ini mengejutkan para senator di Roma Mereka takut bahwa Caesar akan mendirikan monarki yang akan menghancurkan otoritas mereka Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum masehi Sekelompok 60 senator membunuh Caesar secara brutal di Senat Kelompok ini menikamnya hingga 23 kali Untuk menunjukkan betapa mereka membenci kepadanya Hal terakhir yang dilihat Caesar adalah Marcus Brutus Putra angkatnya sendiri di antara para penyerang Setelah era Caesar Muncul seorang penakluk lain yang mengerikan Yaitu Genghis Khan Dia muncul sebagai sosok yang menakutkan dari timur Genghis Khan berhasil menaklukkan dua kali lipat dari wilayah yang telah ditaklukkan oleh Alexander Dia memiliki tujuan untuk menguasai seluruh dunia di bawah satu pedang Namun Genghis tidak pernah menganggap dirinya sebagai dewa atau mesias Dia tahu bahwa dia adalah seorang tiran dan tidak malu mengakuinya Dia bahkan mengatakan bahwa kebahagiaan terbesarnya adalah melihat musuhnya dikalahkan sebelum melihat kota-kota mereka menjadi abu Namun kematiannya berada dalam misteri Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa dia meninggal karena wabah pes Atau mungkin ditembak saat menunggang kuda dan meninggal karena luka-lukanya Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia dihukum giral oleh seorang putri kekaisaran Syiah Barat Yang dipaksa menjadi seorang selir kerajaan Terakhir kita akan membahas tentang Napoleon Bonaparte Era abad pertengahan telah berakhir dan zaman artileri telah dimulai Napoleon adalah seorang jenius dalam seni perang Meskipun ia menjadi kaisar atas nama Perancis Ambisinya membawanya jauh melampaui kepentingan negaranya Napoleon percaya bahwa dia adalah seorang seniman perang Baginya medan perang adalah sebuah lukisan Dan dia adalah seorang seniman yang menggambarnya Ia memiliki konsentrasi dan ingatan yang luar biasa terhadap detail dan fakta Suatu ketika dalam sebuah kampanye pada tahun 1805 Salah satu bawahannya tidak dapat menemukan divisinya Tetapi dengan kemampuan luar biasa Napoleon secara akurat memberi petugas ini informasi terperinci Tentang lokasi dan kekuatan pasukan secara keseluruhan Namun semakin tinggi taruhannya semakin besar pula risikonya Pada akhirnya Napoleon dikalahkan di pertempuran Waterloo Pada tahun 1815 dan ditangkap oleh pasukan Inggris Dia tidak dihukum mati karena Inggris tidak ingin membuatnya menjadi martir Sebaliknya dia ditahan bersama beberapa pengikutnya Masa hidup terakhirnya dihabiskan dalam isolasi dan kesepian yang menghancurkannya Napoleon meninggal pada tanggal 5 Mei 1821 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!